Ya, baptisan di Jogja di pinggir pantai Bapak-Ibu saudara, saya sudah selesai melakukan baptisan ya Di pinggir pantai, kalau Anda pernah dengar namanya Bantul ya Lokasi daerahnya di daerah Parangkritis itu pinggir pantai Ya, itu pegunungan-pegunungan seperti itu Lalu saya mampir ke lokasi wisata Parangkritis ini Saya, ya Bapak-Ibu saudara ya Seperti ini, ini pantai Parangkritis Tadi saya, hari ini saya membaptis 6 orang Ya, saya tidak perlu buka ya Tidak usahlah, tidak usah dipamer-pamerin Saya membaptis 6 orang hari ini Kemarin hari Sabtu membaptis 6 orang juga Jadi, dalam 2 hari Sabtu sama sekarang apa? Sekarang Selasa ya Sabtu sama Selasa Saya sendiri membaptis 12 orang Dari mana saja saya tidak perlu buka ya Bapak-Ibu saudara, dan itu memang tidak perlu Dari dulu saya tidak pernah pamer Ya, pamer baptisan ya Tentu mereka dari kelompok orang yang terkaget-kaget Ya, selama ini Mereka mengimani hal-hal yang Yang ternyata tidak bisa di cross-check dengan Alkitab Ya, itu pantai ya Ya, makanya Mereka terkaget-kaget Dan memutuskan untuk Di baptis Saya masih ada di Jogja Sampai Malam ini Sampai besok Besok pagi ya Kalau mau baptisan malam boleh ya Ya, seorang yang mendengarkan tayangan ini Kemudian Tergerak untuk di baptis Baptisan malam tidak apa-apa Karena di hotel Bisa dilakukan baptisan malam Ya Ya Kita baptisan di hotel Lalu ada orang menyaksikan Orang itu nyamperin ke saya Pak Pendeta Saya dulu seperti mereka juga Seperti yang Bapak Pendeta baptis Yang sekarang Ya Orang yang terkaget-kaget juga Yang terkaget-kaget juga ya Bahwa ternyata Kekristenan itu Sangat beda Yang diberitakan Oleh Pak Pendeta HTD Saya memberitakan Hanya Alkitab ya Pak Tidak pakai ngarang-ngarang Sangat berbeda Dengan Yang Kami dengar selama ini Ya Seperti itu Ya Mereka akhirnya mengambil keputusan Untuk Di baptis Dengan pesan Tidak usah dipamer-pamerin ya Pak Tidak usah di Blow up Tidak usah di Disiarkan Ya Seperti itu Bapak-Ibu saudara ya Lalu Ini di daerah Pinggiran Pantai ya Pantai selatan Lalu saya ke daerah Hingga jauh dari sini Yang namanya Parang Trites ya Rupanya ini memang Memang wilayah wisata Ya Sebagaimana Pantai-pantai pada umumnya lah Ya namanya Pantai Parang Trites ya Seperti itu ya Pantai Pantai laut selatan Seperti itu Ya Saya masih sampai Malam ini Kemudian sampai besok Sekitar jam 10 Saya masih ada Ada di hotel Jadi kalau mau Yang digerakkan Tuhan Terus mau mengambil keputusan Untuk dibaptis Ayo silahkan Ya Saya tinggal Saya di hotel Di pusat kota kok Di dekat Dekat bandara lama ya Bandara di Ciucipto Bandara lama Demikian Baptisan di Jogja ya Di pinggir laut Ya Tapi Apa Ratu Pantai Selatannya Belum dibaptis Baptisan pinggir laut Ratu Pantai Selatan Ya Demikian Terima kasih Saat